Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mencatat penerima negara bukan pajak atau PNBP sepanjang 2016 sebesar 360,86 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat 5 kali lipat dari realisasi PNBP tahun 2015 yang hanya sebesar 77,49 miliar rupiah. Besarnya realisasi PNBP tahun ini didukung oleh proses perizinan dan pembukaan gerai-gerai yang dilakukan. Kenaikan PNBP yang signifikan juga merupakan dampak dari moratorium kapal-kapal asing dan kebijakan KKP lainnya. Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan Saifuddin mengungkapkan kepada detik.com sejumlah potensi usaha diantaranya kapal yang melakukan pengukuran ulang ataupun markdown serta peralihan alat tangkap yang membuat makin banyaknya kapal yang mengarah ke laut lepas. berpotensi akan mendongrak nilai PNBP tahun 2017 hingga 3 kali lipat hingga mencapai Anda tahu berapa atau pun juga nyaris dari 1 triliun rupiah yaitu 950 miliar rupiah.